Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia kali ini kita akan membahas beberapa saham yang mana frekuensinya itu sangat tinggi ya atau jumlah orangnya itu berjualan ya di saham kami akan membahas saham bumi, selis, sdmu, rafi, goto, kios, sico, antam, dan juga meta kalau cukup nanti ada saham hrme dan kami akan bedah siapa bagaimana perkembangan untuk besok ya dan kenapa saham ini masih rame ya kalau kita ketahui ya bahwa saham bumi ini paling rame ya di IHSK ini ya akhir-akhir ini di bulan ini ya karena kemarin baru melakukan private placement dan kita akan membahas lagi untuk saham bumi di sesi penutupan ini ya untuk trading hari besok ya bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya atau notifikasi agar kalian itu tidak ketinggalan info terbaru mengenai trading saham ya kami akan berusaha untuk review tiap hari ya mengenai trading saham untuk tiap harian ya silahkan kalian segera untuk subscribe-nya di channel ini ya langsung saja ke topik materinya langsung kita ke saham bumi ya yang paling banyak sendiri ya bumi ini sudah 4 hari itu turun ya kalian bisa pantau untuk besok ya untuk saham bumi ini ya karena saham bumi ini akan membentuk setwis ya setelah kemarin itu dia berhasil uptrend dan dia akan setwis dia kerentangnya itu ada di 156 sampai di 188 ya untuk jangka pendeknya ada di 178 kita akan bedah secara stock price-nya atau harganya ya untuk saham bumi ini ya kita akan bedah ya untuk saham bumi ini ya kalian bisa cek ya stock price-nya seperti ini ya kalau ini saya pakai aplikasi punya mirai ya kalian kalau pingin buka aplikasi ini harus deposit 110 juta dulu ini dapat akun jauh juga akses untuk trading yang menyaksikan data lengkap seperti ini ya nah tenang saja bagi kalian yang mungkin tidak bisa kalian bisa mengikuti channel ini kami akan bedah ya bedah dan silahkan kalian komentar mana yang akan dibenah kami akan berusaha untuk review setiap hari ya bagi teman-teman kami disini kami bukan mengajak kalian tapi disini hanya mengedukasi ya dan disclaimer on ya keputusan beli dan jual itu ada di tangan kalian masing-masing ya langsung ke topik utama ya ini saham bumi ini ya banyak yang ada di 165 disini 165 ya 165 ini adalah support supportnya di saham bumi pada hari ini dan juga di 160 ya yang ngantri yang kayak emak-emak ini dan juga 159 ya 59 di area sini ya bahwa saham bumi ini tadi itu dibuka di harga 174 dan high-nya itu ada di 177 ada pun low-nya ada di 164 hari ini bumi turun 0,58% dan jumlah orangnya yang berjualan di saham bumi ini pada hari ini itu menjadi beringkat nomor 1 yaitu 38.577 dan volumenya itu mencapai 33 juta ada pun transaksinya itu mencapai 569 juta ya dan kalau kita lihat ya ini ya biasanya itu kalau pasca penutupan itu bandar itu masuk ya di sini ya di jam 15 nya masuk besar-besaran ya biasanya itu masuk di posisi closing itu kemudian besok akan begitu hijau langsung dia langsung kabur ya seperti itu kaburnya ada beberapa persen ada yang jual sore itu rame ya kayak gitu ya kalau lihat dari transaksi hari hariannya ya dari akhir minggu-minggu ini saham bumi itu dibawa turun ya setelah sepatah dari Senen dibawa naik ya sampai itu puncaknya dia dibawa turun ya ini turun air B ini naik kemarin tinggal lipat dan dia rentangnya ada di 160 dan 178 dan kalau newsnya ini tanggal 12 kemarin bahwa bumi siap melaksanakan penambah modal tanpa hak mesen dahulu atau non-private placement sebanyak 200 miliar saham baru sehari C akan diterapkan dengan harga pelaksanaan 120 persaham karena itu nilai dari aksi korpasa ini mencapai 24 triliun ya dan untuk asingnya bagaimana eh bawah asing ini dia itu distribusi ya setelah beberapa hari ya kalian amati asing itu mulai akumulasi 186 dan 170 ya bagi ibu yang mungkin punya di harga 200 ya sudah kami komentar saham bumi ya Hai nusang bumi ini kalau eh menurut saya itu sesuaikan trading plan kakak sendiri ya itu trading trading plan jadi ketika kalian itu beli itu kalian harus eh bagaimana antri saya antri mau beli itu di area mana dan jual di area mana dan stop loss dimana ya seperti itu ya teman-teman untuk saham bumi ini ya bagaimana kalau misalkan nyangkut di waktu 200 dan hari ini itu nyampe di tutup di 169 ya ada dua ada dua dua option ini bisa di average ya ini sudah empat hari sambungin bisa afraid ya afraid ya dananya kalau punya dana dan ataupun yang kedua itu bisa keluar separuh dulu ya bu atau stop loss dulu separuh di tradingkan untuk itu dan ibu kalau misalkan kakak ini sudah menurutkan stop lossnya gimana mungkin kena stop loss tapi kalau misalkan sudah turun dan ibu itu kembali kelihatan awal mau trading atau mau invest ya kalau mau invest ya tunggu saja anda apa di akumulasi nyantai 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 seperti itu tapi kalau untuk one trading berani satu persen itu harus eh Cut loss ya untuk sambung ini ya bagaimana untuk tradingnya untuk besok sambung ini ya sambung ini kalian bisa antri dulu ya diarah 164 dan juga di 165 dan untuk target pressnya ada di 170 dan juga di 171 anggap psikologisnya ada di 172 ya teman-teman ya diarah sini sambung ini high risk ya karena eh ini volumenya itu kecil sekali ya yang bermain itu para bandar ya bandar itu kalau gujur itu ngeri sekali ya teman-teman ya kalian harus pasang stop loss sabuk mengaman biar ndak kena seperti itu ya teman-teman lanjut setelah saham bumi kita akan bahas saham dar apakah dari broker ya brokersambarnya sudah kalian lihat ya ini yang masuk itu adalah MJ ya MJ dia masuk dimana masuk MJ SK JP ya dan siapa yang mempunyai barang banyak untuk sesi ini ya hai 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 sambungi iya akan geser dan ini teman-teman hari ini tuh bandar yang mengakumulasi itu ada aset JURF KK JP dan OK dan ini siapa yang jualan dosa ampun ini ya eski IFMG ya nah dia buang 1 juta lot yang pesta ini karena kemarin sudah mengakumulasi dari bawah ya lanjut lagi kita akan membahas saham yang kedua yaitu saham selisya selis ini kalau dilihat dari trennya dia masih turun ya dia ini ada peringatan ya lampu hijau ini ya ada peringatan as sudah beberapa hari ini empat hari ini lima hari dia turun dia akan besok akan menguji support di area 278 tapi ini diangkat ya teman-teman untuk saham selis ini dan untuk target yang apa ini aja di 319 dan kalau kita lihat untuk saham selis ini mengenai stok presenya itu saham dari sini bit ofernya juga lumayan baik ya ini ya di 296 ya dia 3 angel ya 200 2500 lot dan ini ya bandar bitnya ombong di 284 ya supportnya ada di sini ini ya dan overnya juga sedikitnya dan yang lemparan siapa dia dimainkan oleh YP dan juga MG ya mana akses ini m alo YP itu yang saya pakai ini ya aplikasi seperti ini datanya itu lengkap ya seperti itu dan ini kalau melihat dari asingnya asing ini kemarin itu akumulasi sekarang itu distribusi untuk asing dan pada hari ini saham selis ini dibuka di harga 290 dan low-nya ada di 280 ada pun haknya dia yang mencapai 324 dan ini ada berita sini mana ini belum ada berita ya dia ini tanggal 29 September kemalin bahwa ini masih menarkirkan selis ini ya undalistrik dan untuk karakternya bagaimana untuk saham selis ini ia cukup ramai sekali ya bandar juga masuk di sini ya bandar IP kalau kita berdah secara broker broker saham transaksinya ini siapa untuk saham selis ini ya saham selis iya yang akumulasi pada hari ini itu adalah PD YP jckkmg ya kalau rata-rata yang aku masih ada di 305 ya teman-teman jadi kemungkinan kemungkinan itu besok eh naiknya ini jual Hai karena ada PD YP jckkmg ini lima broker transaksinya broker terbesarnya juga sudah mengakumulasi ya dan ini yang distribusi adalah akni xc ya kemudian besok dan bagaimana cara tradingnya masuk in outnya di saham selis ini ya kalian besok bisa ngantri di area 290 dan juga di 292 untuk target jangka pendeknya ada di 300 dan juga di 303 dan angka psikologisnya ada di 308 dan kalian bisa jual di 306 Anda pun stop lossnya itu ada di area 280 kalau kita korelasikan di stockpress ini disini ya area penuhnya 206 96 ini banyak ada yang ngantri dan ini offernya di 306 ya 306 disini ya ada yang jualan disini ya 306 dan 310 ya dia akan menguji resis di area 310 di bandar itu seperti itu teman-teman ya lanjut lagi mengenai saham tris kita akan melanjutkan untuk saham SDMU ya dan di komentar tadi juga ada yang tanya mengenai saham SDMU ini ya kalau kita lihat SDMU ini eh Hai Chris ya teman-teman karena dari minggu ini itu dia mulai digoreng ya dia langsung naik ke angkat diangkat ke atas ya dan ini dari Kak William Kososi SMU untuk besok Jumat masalah gimana Pak apakah masih akan tetap lanjut trend naiknya kalau kita lihat dari candle nya ini eh karakternya itu kalau dia sudah mencapai sitik stop loss di titik eh resistnya ada di 97 ya kemungkinan eh untuk saham ini dia itu akan turun dulu ya karena ini sudah eh candle sudah tinggi sekali makanya dia mau buang dulu ya untuk saham ini saham SDMU dan ini kalau misalkan besok itu SDMU dia naik eh dia itu akan menguji resis di hari ini kan dia sudah menguji resis di 96 dia jebol tapi dia enggak kuat ya apabila dia bertahan di area 86 dan 84 maka dia akan menguji resis di area eh ini di area 117 untuk saham SDMU ini tapi kalau kita lihat secara stok presenya untuk SDMU ini ya ini karakternya seperti ini teman-teman ya ini para retail ya bandernya itu agak sedikit dan ini high bisa teman-teman ini saham seperti ini itu ketika diguyur ya ngeri sekali ya Ayo kita juga melihat dari brokernya ini ya pemain utamanya adalah YP YP PD dan juga MG ya ketika ini lempar-lemar barang ya hati-hati ya jadi harus 1-2 tik itu bisa keluar untuk saham SDMU ini Kak kalau kita lihat ya dari bit overnya ini banyak yang ompong dan ini ya di jaga 69 tak berbesar detail lagi 69 ya untuk saham SDMU ini kalian bisa andri di besok di area 88 ya 88 dan stop loss ketika harga ini enggak kuat di 87 ya dan untuk targetnya untuk besok itu di area 91 dan juga di 92 ya targetnya untuk angka psikologisnya ada di 96 dan kalian bisa jangkapnya di 95 jadi kalau kemungkinan itu besok dia akan menaik tapi dua ya di 91 ini kalau kita lihat 91 ini jebol nah nih di 92 ini jebol maka dia akan melanjutkan resist di 94 ya di 94 ya seperti ini ya bit overnya cukup seperti ini dan kita bisa berdah lagi karakternya ini yang masuk ya ini YP 1000 itu YP punya YP ya YP ya dan ini eh pada sesi penutupan itu YP itu terus akumulasi ya Hai dan ini untuk daily nya ini sudah dua hari itu turun dia dinaikkan 20% ya dan bagi yang sudah itu yang sudah punya kalian bisa keluar dulu ya karena ini hekris ya untuk sampai nih dan kalau kita lihat dari asingnya dia distribusi ya teman-teman asing ini sudah distribusi dan saham SDMU ini yang terhasilkan itu 23.000 orang dan volumenya itu mencapai empat juta volume dan nilai transaksinya mencapai 36 juta dan open nya itu di 78 dan high nya itu ada di 96 anda pun low nya itu 77 ya kalau saham seperti ini itu kalian itu harus cuan ketat ya jangan untuk trading karena akhir-akhir ini dia itu masih digoreng ya Hai dan ini ada sentimen apa ya ndak ada ya bahwa utama pengelola selara sepengguh telah melakukan pembela sahamnya pada 6 September kemarin ya seperti itu untuk saham SDMU kalian bisa pertimbangkan ya stop loss di 687 ya untuk area ini pengenang besok ini mau menguji resisi 91 nanti dia akan merontokkan karena di trennya seperti ini ya ngeri sekali ya luk saham SDMU dan ini hekris ya teman-teman Hai ini volumenya sungguh kecil sekali ya enggak kayak bumi ya jika-jika guyur ya sudah guyurannya itu mantap sekali kalau saham-saham seperti ini ini satu tiknya ini ya berjalan pelan gitu kalau naik ya juga kenceng untuk saham SDMU selanjutnya kita akan membahas saham Rafi saham Rafi ini bagaimana ya untuk saham Rafi ini ya dia ke ya akhirnya dia itu ditarik ke atas setelah beberapa hari jadi ada konfirmasi biru ya ini foto confirmasi ini adalah hati-hati ya dia mau naik atau turun karena dari situasinya ini sudah turun cukup dalam dia supportnya dan dia berhasil naik ya 5,5 persen ya untuk saham Rafi ini dan bagaimana untuk tradingnya untuk saham Rafi ini ya dia sudah naik Hai dia hekris ya teman saham Rafi ini dia akan menguji resist di area 200 ya untuk besok kalau jangka banyaknya ada di 196 kalau bapak bila dia itu naik ya support resinya disitu namun kalau stop plusnya ada di 173 ya untuk saham Rafi ini ya tapi ini cukup baik ya kalau kita kita harus cocokkan dulu siapa untuk saham Rafi ini ya bitnya ini 381 dia itu dijaga ketat ya 381 dia juga dijaga ketat dan ini ini ya bit ini ya ini bandarnya ini kalau dicabut ya sudah rontok apabila ini tidak kuat maka dia itu akan rontok sampai ke 78-73 dan ini bitnya diikuti para retail dan mayoritas retail pengen ikut dan pengen besok langsung jual-jualannya seperti itu ya ini untuk Rafi ini belum ada kabar yang terbaru ya ini ya untuk asingnya hari ini asingnya akumulasi ya setelah kemarin disipusi untuk saham ini dan broker yang bermain ini au au cp yp yp aset ya tapi bisa cek lagi untuk broker transasinya cp ini akumulasi kakak juga akumulasi ya ini di 347 ya fernya ada di 186 ya dia sudah punya di barang ini di pasca closing ya dan ini yang jualan ada opd dan juga xc ya teman-teman untuk saham SDM ini eh maaf saham Rafi untuk selanjutnya kita akan membahas saham koto ya teman-teman tuh saham goto ini eh dia sudah berapa beberapa hari dia dibawa turun terus ya setelah hari ini ya melihat trennya seperti ini dia Oh iya eh saham koto ini arahnya mau ke 194 kalau misalkan dia itu enggak kuat ya karena kalau volumenya akhir-akhir ini dia itu masih kecil ya dibawa belum waktunya untuk diakumulasi oleh bandar asing dan kita bisa lihat secara stok presenya Oh iya kalau asingnya terus mengakumulasi untuk saham koto ini ya di ketika turun dia akumulasi cukup lebih tinggi ya di 7 persen 4 persen di 4 juta terus 14 juta dan ini 38 juta dan untuk sendirian newsnya ini pada tanggal hari ini bahwa telekom menginginkan goto gojek takutnya terus melihatkan performa genja positif permintaan itu disampaikan sehubung dengan investasi jumbo telekom di perusahaan rendesan tersebut ya dia masih mau menyarankan untuk saham koto ini agar bisa menaikkan perusahaannya karena yang bermain ini adalah jppdkz ya dan kalau order dari broker samanya ini masih dibawa keturun dulu ya ini cukup seimbang ya dan saham koto ini enggak boleh naik ya dia diganjel di 218 ya 19 karena asing ini pengen masih akumulasi pengen akumulasi lagi dan kalau kita lihat secara stok presenya dailynya itu saham koto ini ya dia sudah ingat ini bisa menjadi pantauan dan sudah beberapa hari dua tiga empat lima enam lima ya lima hari ini dia turun ya setelah di angka 240 dia dibawa turun sampai 212 ya naik turunnya seperti itu sangat tajam dan hari ini yang transaksi itu ada 21.000 orang dan volumenya mencapai 6 juta volume dan nilai transaksi yaitu mencapai 148 juta dan kalau kita lihat secara broker transasinya itu jp dan pkyp az ini juga terus mengakumulasi ya dan yang jualan itu adalah pdkz ini yang guyur ya pd ya yang guyur ini Bagaimana cara tradingnya untuk saham koto ini kalian besok itu bisa antri dulu ya Hai antri di area 211 ya antri adalah 211 ya ketika dia ini kemungkinan bisa dibuka dia akan naik dulu satu yang Hai di dua tik 216 ya ketika kalian dapat di 212 atau 211 target jangan banyaknya ada di 220 dan resistnya ada di 222 ini angka psikologis ya 222 ini ya ketika dia itu kuat ya dia jebol di 218 maka dia akan menguji resisi 226 untuk saham koto ini ya untuk kemudian kita akan membahas saham selanjutnya yaitu saham kios ya kios bagaimana perkembangannya kemudian dia hari ini ARB setelah 2 hari dia sudah mencapai di titik itunya ya titik resist kuatnya dia turun karena di akhir-akhir ini saham kios itu di goreng ya teman-teman di goreng ya dia masih uptrend ya nah tren bulan ini dan dia hari ini turun baik kalian yang pengen beli saham kios ini kalian bisa andri di 545 dan juga di 564 dan targetnya target jangka pendeknya ada di harga 588 dan kalian jual di 580 ya 580 ya kalau kita lihat secara stok restnya kios ini dia dibawa ARB dan ini kalian bisa lihat untuk belinya volumenya itu 1 juta lebih dan ini ya dia di aku setelah 1234544 kali itu dia naik dan dia terus goreng kalau dilihat dari transinya ya seperti ini saham kios ini cukup menarik ya dan jika kalian itu mau andri silahkan andri ya di bawah karena volume itu kecil ya ini yang jualan itu adalah bandar ya setelah ini kalau saham seperti ini adalah titik jenuhnya untuk jual jadi sudah kenaik terlalu kenceng dia waktunya untuk turun dulu ya seperti itu akan repop hari dahulu untuk saham kios ini Hai dan yang terakhir kita akan membahas saham siko siko bagaimana siko bagi duo Iya siko ini volatil ya volumenya kurang menarik karena disini dikit dia dinaikkan sama bandar ya bandar nya siapa kita bisa cek dahulu siko ini adalah ybmg dan beki ya makanya dia itu naik kenceng dan yang jualan siapa kakak cc dan cd ya untuk saham siko ini bagaimana cara tradingnya ndak saham siko ini belum belum saatnya untuk masuk ya kemudian besok mau ARB ya ARB dulu ya karena sudah empat hari ini dia naik yang yang signifikan ya Hai setelah kemarin untuk arah hari ini juga naik lagi namun ndak berhasil arah dibawa turun dan ini sangat hati-hati ya untuk saham ini bagi kalian yang pengen spekulasi di saham siko ini besok di area ya beli saja di area 208 dan juga di 210 Andresa disitu ya jika sudah mencapai di 210 kalian bisa jual di 206 26 dan juga di 224 untuk saham siko ini kita bisa lihat secara asingnya itu asing terus akumulasi ya makanya itu naik saham siko ini dan bit overnya ya ini ya 1 juta dan juga ini diganjel 10.000 ya ini yang jelas sekali ya ini yang mainkan kutub bandar ya dan tapi ini jumlah orangnya itu yang jualan itu mencapai 16.000 orang dan volumenya itu mencapai 1.370.000 dan terakhirnya itu mencapai 26 juta ya untuk saham siko kalian bisa zoom ya area nya sini titik supportnya kalian bisa stop loss di area 206 ya ketika saham siko ini ndak berhasil dan ini sudah ditarik sama bandar dan ini ditinggal para retail ya di sini jangan masuk ya hati-hati ya saham seperti ini tuh pelatih sekali dan untuk yang terakhir kita akan membahas saham antam ya bonus ya saham antam ini dia itu rangnya itu dia saham antam ini akan menguji resist di area eh ini ya 1800 ya ketika dia menuju 1800 maka dia narikannya kencang bisa sampai ke 2000 ya kalau dilihat dari ini ya dan ini eh saham antam ini cukup menarik ya karena sudah beberapa hari ini 12345 1234 ya empat hari ini dia sudah turun ya Apakah eh dia akan naik ya tentu saja 45 ya dia naik yang akan dinaikkan dulu saham antam ini ya di area eh di area 195 dulu ya dan juga direkisinya ada di 194 dan antam ini siapa yang guyur ya kok bisanya dan yang guyur itu adalah akrx cs ya karena nah ini ini juga amg juga ikut-ikutan ya di saham ini karena saham antam ini itu enggak kuatnya enggak kuat naik dan tapi tp-ypcc drni pada akumulasi ya banyak sekali yang akumulasi ya IFSQ PDNI karena saham 6 ini adalah saham blue chip ya yang sungguh menang sangat menarik untuk di koleksi untuk jangka panjang dan di stok presenya ini ya di genjil di harga 183 ini 83 ini 28 28000 lotnya dan ini Hai di resistnya ada 1880 dan kalau misalkan ini 100 lot ya ketika ini harga mau dinaikkan itu itu sangat tinggi dan nilai transasinya cukup besar ya 11 114 juta dan volumenya itu mencapai 818 ribu volume dan frekuensinya itu mencapai 16000 ya jumlah orangnya itu cukup banyak sekali ya untuk saham antam ini dan dia itu open di ijo ya dia enggak kuat ijo nya terus dia di guyur Hai ya pancingan nih 1890 sehatnya ada 1895 low nya tadi 1820 ya betulan dan ini asing itu keluar ya sudah digari dia keluar ya keluar dan look daily nya ini ya perlu kalian pantau untuk saham antam ini ya karena sudah empat hari itu dia turun ya dia akan menguji supportnya ya biar pasar itu rame ya kayak gitu untuk bandar itu ya di sini ya ini para retail ini di 180 terus 8-60 ini para retail ini jadi nggak ada kalau dia itu dijual sama retail nggak bertahan di situ makanya dia itu digujur ya biar rame kembali ya saya menikah tika rame dia akan naik yang sungguh signifikan untuk saham antam ini ya teman-teman ya dan mungkin itu saja mengenai review pada sore hari ini ya tulis komentar kalian agar kami bisa mereview saham kalian dan apa saja terima kasih terus saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh